Ya, dia belum mati. Yue Chenyuan sangat menyadari kekuatan destruktif dari Orb of Annihilation. Bahkan Beast Emperor level 4 tidak akan mampu bertahan dari serangan langsung dari Orb of Annihilation. Namun, Ye Chen Feng, yang terluka parah, masih hidup. Ini membuat Yue Chenyuan dan Yue Hong sangat terkejut. Desir Saat Yue Chenyuan dan Yue Hong dikejutkan oleh vitalitas ulat Ye Chen Feng, suara yang menusup telinga terdengar di udara. Mo Feng Yun menggambar Aftrimage di udara dan muncul di atas kepala Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melambaikan Sky Demon Dao Soldier dan melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Setiap kali Mo Feng Yun memotong cahaya pedang, itu akan merobek kekosongan dan meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Cahaya bila dipenuhi dengan kekuatan destruktif dan menjadi ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Roh Pedang Kaisar Langit, Bakar Menghadapi cahaya pedang yang merusak, Ye Chen Feng, yang berada di ujung cahaya pedang, memuntahkan esensi darah dalam jumlah besar dengan segala cara. Dia memasukkannya ke dalam Emperor Sky Sword dan membakar Roh Pedang dari Emperor Sky Sword, memaksimalkan kekuatan serangan dari Emperor Sky Sword. Tujuh Pedang Penghakiman, Kehancuran Memegang Pedang Langit Kaisar dengan semangat pedang yang membara, Ye Chen Feng tidak peduli dengan lukanya. Dia membakar esensi darahnya dan menebas pedang kehancuran. Itu meruntuhkan ruang dan meledak ke arah cahaya pedang yang ditebas Mo Feng Yun terus-menerus. Boom, boom, ledakan. Ketika dua serangan mengerikan itu bentrok, ledakan yang menghancurkan bumi bisa terdengar di kehampaan. Badai energi yang sangat menakutkan langsung menyebar dalam radius beberapa mil. Seluruh ruang dalam kekacauan dan penuh dengan retakan. Teknik mengendarai angin. Ye Chen Feng membakar Roh Pedang di Tian dan semua darah di tubuhnya untuk memblokir serangan mematikan Mo Feng Yun. Ye Chen Feng menahan kekuatan destruktif dan membakar garis keturunan Raja Wali Emasnya, terbang keluar dari kota Suci Longyuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Singa darah naga Jin Xing, bawa aku pergi. Ketika Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan hampir tidak hidup, bergegas keluar dari badai yang merusak, dia segera memanggil singa darah naga Jin Xing dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ya, kamu masih hidup. Melalui badai yang merusak, Mo Feng Yun melihat Ye Chen Feng, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, mengendarai Golden Clear Dragon Blood Lion dan melarikan diri. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng masih hidup dalam keadaan seperti itu. Scarlet Blood Heavenly Bed, kemarilah. Setelah pertempuran sengit, Mo Feng Yun juga menghabiskan banyak energi. Dia dengan cepat memanggil kelelawar surgawi darah merah dan memerintahkannya untuk mengejar Ye Chen Feng. Naga Banjir Hitam Yue Chen Yuan dan Yue Hong juga jelas tentang konsekuensi membiarkan Ye Chen Feng melarikan diri. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan naga ular hitam untuk mengejarnya. Mereka harus menghentikan ancaman sejak awal. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Jin King Dragon Blood Lion merasakan bahwa luka Ye Chen Feng sangat serius. Kidan darahnya sangat terkuras, dan napasnya lemah. Jangan khawatir, aku belum akan mati. Ye Chen Feng berbaring lemah di atas bulu tebal Golden Clear Dragon Blood Lion. Dia menelan segumpal roh kehidupan ke dalam perutnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Namun, luka Ye Chen Feng terlalu serius. Bahkan jika dia menelan roh kehidupan yang bisa menghidupkan kembali orang mati, dia tidak bisa menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Meskipun Golden Clear Dragon Blood Lion sangat kuat, kecepatan terbangnya bukanlah kahliannya. Perlahan-lahan, kelelawan surgawi darah merah dan kedua ular hitam menutup jarak di antara mereka. Jika mereka terus melarikan diri, hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil menyusul. Kamu Chen Feng, aku tidak berharap hidupmu begitu sulit. Aku masih tidak bisa membunuhmu dalam keadaan seperti itu. Namun, di benua barat, aku adalah surga. Di wilayahku, kamu tidak akan bisa bertahan hidup bahkan jika anda berada di surga atau bumi. Mo Feng Yun berdiri di atas Scarlet Blood Heavenly Bed dan menatap Ye Chen Feng, yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia berbicara dengan cara yang kejam dan mendominasi, memukul jantung Ye Chen Feng. Mo Feng Yun, aku tidak menyangka seseorang yang sombong sepertimu akan benar-benar menggunakan kata-kata untuk menyerangku. Sepertinya kamu takut. Apakah kamu takut aku akan mengejarmu di masa depan setelah aku lolos dari bencana ini? Meskipun Ye Chen Feng menghadapi ujian hidup dan mati yang berat, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih tenang dan lebih tenang saat dia membalas. Haha, aku takut. Mo Feng Yun tertawa dan berkata dengan kilatan mematikan di matanya, Aku, Mo Feng Yun, telah melalui semua jenis badai dalam hidupku. Kamu tidak layak membuatku takut. Mo Feng Yun, ketika kamu mengatakan itu, kamu sebaiknya memeriksa hatimu dan melihat apakah kamu membohongi dirimu sendiri. Ye Chen Feng mendengus dan mengabaikannya. Dia dengan cepat menyempurnakan roh kehidupan dan menyembuhkan luka-lukanya. Scarlet Blood Heavenly Bed, bakar ki darahmu dan tingkatkan kecepatanmu. Kata-kata Ye Chen Feng seperti duri yang menusuk hati Mo Feng Yun. Itu membuatnya marah, tetapi dia harus mengakui bahwa dia merasa terancam oleh Ye Chen Feng. Ancaman besar. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng kali ini, begitu dia tumbuh lebih kuat, apa yang menunggunya dan sekte iblis barat adalah kehancuran. Chaos Divine Beast, serang dengan sekuat tenaga. Kelelawar surgawi darah merah membakar ki darahnya dan meningkatkan kecepatannya. Saat jarak di antara mereka terus menyusut, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Beast dari Universe Mirror dan memerintahkannya untuk menyerang Scarlet Blood Heavenly Bed dan Mo Feng Yun, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Kekacauan mengaum. Gelombang suara yang kuat dilepaskan dari mulut berdarah Chaos Divine Beast. Itu seperti gelombang-begelombang yang menghantam angkasa dan membombardir kelelawar surgawi darah merah dan dua naga jiao hitam. Di bawah serangan penuh Chaos Divine Beast, kecepatan kelelawar surgawi darah merah dan naga jiao hitam sangat terpengaruh. Jarak di antara mereka perlahan melebar. Namun, Ye Chen Feng tahu bahwa keuntungan itu hanya sementara. Setelah Chaos Divine Beast kelelahan dan tidak dapat terus-menerus melepaskan Chaos Roar, cepat atau lambat mereka akan tertangkap. Bagaimana saya bisa menyingkirkan mereka? Ye Chen Feng dengan cepat menyembuhkan lukanya sambil memikirkan solusi. Saat dia merenung, Ye Chen Feng memikirkan tempat paling berbahaya di benua barat, wilayah Langit Biru. Mungkin aku bisa melarikan diri ke wilayah biru langit dan menggunakan medan berbahaya untuk menyingkirkan Mo Feng Yun dan yang lainnya. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan peta rincin dari benua barat yang dia peroleh dari membunuh Mo Feng Yun. Dia menyadari bahwa tempat paling berbahaya di benua barat, wilayah Langit Biru, tidak jauh dari lokasinya saat ini. Kalau begitu, ayo pergi ke wilayah biru surga. Meskipun wilayah Langit Biru sangat berbahaya dan dikenal sebagai zona terlarang di benua barat, Ye Chen Feng tidak dapat menyingkirkan Mo Feng Yun dan yang lainnya. Dia hanya bisa mengambil risiko. Lagipula, Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa dan kayu kekacauan ilahi. Jika dia memasuki wilayah Langit Biru, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, Ye Chen Feng telah memperoleh peta wilayah biru langit dari Mo Feng Yun ketika dia membunuhnya. Dragon Blood Lion, pergilah ke tempat ini. Ye Chen Feng mencetak peta wilayah biru surga ke dalam pikiran singa darah naga dan memerintahkannya untuk terbang ke wilayah biru langit secepat mungkin. Hem, arah ini, mungkinkah dia berpikir untuk melarikan diri ke wilayah biru langit? Sebagai orang paling kuat di benua barat, Mo Feng Yun mengenal benua barat dengan sangat baik. Setelah mengejar selama lebih dari 4 jam dengan kelelawar darah merah, dia melihat sesuatu dan mengerutkan kening. Kamu Chen Feng, aku terkesan dengan keberanian dan keberanianmu. Namun, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri ke wilayah biru langit? Selain ingin membunuh Ye Chen Feng untuk mencegah masalah di masa depan, Mo Feng Yun juga ingin mendapatkan harta karundarinya. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya dan dia tidak bisa melepaskannya. Scarlet Blood Bat, bakar semua darah esensimu dan tingkatkan kecepatanmu. Mo Feng Yun memerintahkan kelelawar darah merah. Meskipun membakar semua darah esensinya akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya dan memengaruhi transformasinya di masa depan, kelelawar darah merah tidak dapat melanggar perintah Mo Feng Yun. Itu membakar semua darah esensinya dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Merusak. Berdiri di atas kelelawar surgawi darah merah, Mo Feng Yun menghadapi tornado yang datang dengan senjata daos setan langit di tangannya. Dia terus-menerus memotong raungan Chaos Divine Beast dan perlahan menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Ketika mereka dekat dengan wilayah langit biru, Ye Chen Feng ditangkap oleh Mo Feng Yun yang belum pulih dari lukanya. 652. Kamu Chen Feng, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Mo Feng Yun meraung saat seluruh tubuhnya terbang dan merobek langit. Dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari cahaya, dia melompat di atas kepala Ye Chen Feng. 10. Tebasan Iblis Langit Arah Mo Feng Yun menebas habis-habisan dengan senjata sky di mendau. Tebasan pedang berbentuk salib yang mengerikan merobek lapisan udara. Serangan fatal itu membuat rambut Ye Chen Feng berdiri tegak. Kuali Burung Vermilion Murid Ye Chen Feng berkontraksi saat dia dengan cepat memanggil Kuali Burung Vermilion. Dia meludahkan beberapa suap esensi darah ke dalam Kuali Burung Vermilion, membangkitkan jiwa Burung Vermilion. Dia mengangkat kekuatan menyerang Vermilion Bird Cauldron ke tingkat terbesar dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Ledakan Ketika Ten Direksional Sky Demon selas mengenai Vermilion Bird Cauldron, itu meledak dengan aura iblis yang mengejutkan. Itu menghancurkan api Burung Vermilion dan mengguncang Kuali Burung Vermilion. Kekuatan destruktif tak terbatas berfluktuasi di permukaan cauldron Burung Vermilion. Teknik Pedang Kaisar Surgawi Saat Kuali Burung Vermilion memblokir tebasan setan langit sepuluh arah, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan melompat dari singa darah naga Jin Xing. Dia menyuntikkan Emperor Celestial Sword dengan Emperor Celestial Sword dan menebas Mo Feng Yun, mencoba mendorongnya mundur. Menghadapi serangan Pedang Kaisar Surgawi, Mo Feng Yun tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapinya. Tubuhnya berkelebat saat dia menciptakan aftri mage yang aneh dan menghindari serangan itu. Dia terus menebas lampu pedang hitam, menyegel ruang di depan Ye Chen Feng dan singa darah naga Jin Xing. Dia memblokir mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri ke wilayah langit azure. Singa darah naga, Hundun, Ayo bergegas. Melihat Mo Feng Yun menghalangi jalan, Ye Chen Feng tidak mengurangi kecepatannya. Dia mengendalikan kuali Burung Vermilion untuk menghancurkan lampu pedang dan menunggang singa darah naga Jin Xing, bergegas tanpa melambat. Pengapian garis keturunan iblis ilahi, tubuh iblis-iblis. Tubuh Ye Chen Feng meletus dengan energi vital yang kuat. Untuk keluar dari pengepungan, Ye Chen Feng mengabaikan luka-lukanya dan langsung berubah menjadi tubuh iblis ilahi terkuatnya. Dia memadatkan tujuh lingkaran cahaya pembunuh dan menebas dengan pedang kaisar surgawi. Tujuh pedang penghakiman, pemusnahan. Kehendak dao besar dan kekuatan hampir 40 juta kilogram kekuatan melonjak ke pedang surgawi Empirean, mengaktifkan 3680 pola susunan serangan pada pedang surgawi Empirean. Mereka menjalin untuk membentuk cahaya pedang destruktif yang bisa menghancurkan ruang dan merobek cakrawala, menebas ke arah Mo Feng Yun. Raungan kekacauan. Kekuatan Singa Naga. Divine Beast of Chaos dan Jinxing Dragon Blood Lion juga melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berbaur bersama dan menyerang Mo Feng Yun seperti gelombang pasang, mencoba memaksanya mundur. Menghadapi Ye Chen Feng dan serangan gemuru dua binatang surgawi, Mo Feng Yun, yang berada di puncak badai, tidak mengelak. Dia dengan cepat menyalakan kekuatan hati iblisnya dan memasukkannya ke dalam senjata Dao Iblis Surgawi untuk menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Senjata Dao Fin Surgawi menebas dengan ganas. Dao of Darkness dan Dao of Death menyembur keluar dan berubah menjadi Demon Sabre hitam yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu membawa kekuatan destruktif yang mengejutkan dan menebas Ye Chen Feng. Serangan terkuat dua binatang surgawi tidak mengurangi kekuatan dan terus menebas ke arah Ye Chen Feng. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang yang telah benar-benar menghabiskan energinya. Dia memasukkan hampir 40 juta kilogram kekuatan ke dalam boneka itu dan membuangnya dengan sekuat tenaga, bertabrakan dengan pedang iblis hitam. Ledakan. Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar. Boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan menghancurkan Sabre Iblis Hitam dan memblokir serangan pasti membunuh Mo Feng Yun. Pada saat berikutnya, Cauldron Vermillion Bird dan Scarlet Thunder Pearl terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bertabrakan dengan Mo Feng Yun satu demi satu. Guntur Maut. Ketika Scarlet Thunder Pearl mendekati Mo Feng Yun, itu melepaskan Thunder of Death yang tak ada habisnya yang membentuk jaring besar dan menyelimuti Mo Feng Yun. Ketika Mo Feng Yun memegang senjata Dao Iblis Surgawi dan menebas guntur kematian, kuali burung Vermillion yang beresonansi dengan teriakan burung Vermillion menghantam senjata Dao Iblis Surgawi. Dampak yang kuat dengan paksa mengganggu serangan terus-menerus Mo Feng Yun. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Ye Chen Feng dengan tegas menyimpan boneka pedang dan dua binatang Surgawi ke alam Qiankun. Kemudian, dia menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia menerobos penghalang Mo Feng Yun dan bergegas menuju domain Fastiven Misterius yang diselimuti kabut hitam tebal. Di mana anda pikir anda akan pergi? Ye Chen Feng menerobos garis pertahanan. Mo Feng Yun dengan cepat berbalik dan hendak mengejar Ye Chen Feng dengan senjata Surgawi Fin Dao di tangannya. Namun, ketika dia berbalik, kuali burung Vermillion dan mutiara guntur merah terus menyerangnya di bawah kendali Ye Chen Feng secara paksa memperlambatnya. Ketika Mo Feng Yun mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan serangan ganda dari kuali burung Vermillion dan mutiara petir merah, Ye Chen Feng, yang telah menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas, muncul di tepi domain Fastiven dengan kecepatan luar biasa. Vermillion Bert Kauldron, Scarlet Thunder Pearl, kembalilah. Muncul di luar domain Fastiven, Ye Chen Feng memanggil kembali dua harta karun Dao besar dengan satu pikiran. Kemudian, sebelum Mo Feng Yun bisa menghentikannya, dia bergegas ke domain Fastiven yang diselimuti kabut hitam. Melihat Ye Chen Feng menerobos pengepungan dan bergegas ke domain Fastiven, Mo Feng Yun, yang muncul di tepi domain Fastiven, tampak sangat suram. Meskipun dia memiliki peta domain Fastiven, dia tahu betul betapa mengerikannya domain Fastiven itu. Ketidaknyamanan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang terjebak dan terbunuh di dalam. Sama seperti Mo Feng Yun ragu-ragu apakah akan mengambil risiko bergegas ke domain Fastiven dan membunuh Ye Chen Feng, dua tetua keluarga Yue tiba di Black Flood Dragon. Master Sekte Mo, tempat apa ini? Melihat domain Fastiven diselimuti kabut hitam, Yue Chen Yuan dan Yue Hong merasakan bahaya yang kuat. Mereka memandang Mo Feng Yun yang suram dan bertanya. Ini adalah tempat paling berbahaya di benua barat, domain Fastiven, kata Mo Feng Yun dengan suara rendah. Wilayah Fastiven, domain Fastiven yang dikenal sebagai zona kehidupan terlarang. Yue Chen Yuan dan Yue Hong mengangkat alis mereka dan mengungkapkan sedikit kesungguhan. Jelas, mereka telah mendengar tentang domain Fastiven dan tahu betapa berbahayanya itu. Belum lagi mereka, bahkan kaisar binatang tempur tingkat tinggi akan merasa sulit untuk pergi hidup-hidup setelah masuk. Master Sekte Mo, berdasarkan pemahamanmu tentang domain Fastiven, menurutmu apakah Ye Chen Feng memiliki peluang untuk bertahan hidup di dalam? Meskipun Yue Chen Yuan mendambakan harta Ye Chen Feng, dia lebih peduli tentang hidup dan mati Ye Chen Feng, jadi dia bertanya. Biasanya, dengan kekuatan Ye Chen Feng sebagai raja binatang penentang kelas 5, tidak ada peluang untuk bertahan hidup setelah memasuki domain Fastiven. Namun, kehidupan Ye Chen Feng terlalu sulit. Domain Fastiven mungkin tidak dapat mengambil nyawanya. Memikirkan Ye Chen Feng, yang menciptakan jejak kehidupan, Mo Feng Yun memiliki perasaan bahwa domain Fastiven mungkin tidak dapat menjebak Ye Chen Feng sampai mati. Ye Chen Feng itu terlalu mengerikan. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita. Yue Chen Yuan berkata dengan ekspresi serius. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia tidak hanya tidak mendapatkan peluang besar di benua barat, tetapi dia juga kehilangan Yue Zhong Tian dan keluarga Yue telah memicu bahaya tersembunyi yang sangat menakutkan. N. Ye Chen Feng ini harus dihilangkan. Memikirkan ancaman Ye Chen Feng dan pertumbuhannya yang cepat, Mo Feng Yun menguatkan hatinya dan memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki domain Fastiven untuk memburu Ye Chen Feng. Scarlet Blood Heavenly Bat, pegang tali telepati ini dan tunggu aku di luar domain Fastiven. Mo Feng Yun mengeluarkan tali telepati yang disempurnakan dari lebih dari 100 tendon binatang surgawi. Dia memberikan satu ujung ke kelelawar surgawi darah merah dan mengikat ujung lainnya ke pinggangnya. Dengan sekejap, dia menyerbu ke dalam kabut hitam yang melahap cahaya. Mengandalkan peta domain Fastiven yang dia pegang, dia mempertaruhkan nyawanya untuk memburu Ye Chen Feng. 653. Hem, kabut macam apa ini? Membobol pinggiran domain Fastiven, Ye Chen Feng merasa bahwa kabut hitam yang melayang di udara mengebor tubuhnya secara tak terkendali, mengikis tubuhnya dan melahap darah dan kinya. Jiwa yang dilepaskannya juga terhalang oleh kabut hitam yang tebal dan lengket. Itu hanya bisa memanjang sekitar 30 meter, dan dia tidak bisa mengatakan arahnya. Otak pemakan dewa Diblokir oleh kabut hitam, Ye Chen Feng segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar keluar. Benar saja, kekuatan otak pemakan dewa tidak terpengaruh oleh kabut hitam. Itu bisa meluas hingga ratusan meter. Meskipun kabut hitam di pinggiran domain Fastiven sangat aneh, keberadaan otak pemakan dewa bahkan lebih menantang surga. Kekuatan jiwa yang terpancar menembus kabut hitam tebal dan merasakan bahaya di pinggiran domain Fastiven. Hem, area vakum. Ye Chen Feng dengan cepat melakukan perjalanan selama lebih dari satu jam. Kekuatan jiwa yang terpancar dari otak pemakan dewa mendeteksi area vakum yang relatif aman di kabut hitam, dan dengan cepat terbang. Namun, ketika Ye Chen Feng dengan cepat mendekati area vakum, dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius dalam kabut hitam yang bergulung dengan keras, memotongnya seperti kapak. Tertangkap basah, tubuh Ye Chen Feng terkena kekuatan misterius ini. Luka sepanjang setengah meter muncul di tubuhnya, yang sebanding dengan senjata surga tertinggi, dan sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Apa? Kekuatan macam apa ini? Melihat luka sepanjang setengah meter di dadanya dan merasakan rasa sakit yang merobek darinya, ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis. Dia tidak menyangka akan ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di kabut hitam yang benar-benar dapat merobek tubuhnya dengan mudah. Tubuh Vingot Merasakan bahaya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar garis darah Vingot miliknya dan berubah menjadi tubuh Vingot terkuat. Dia secara paksa meningkatkan pertahanan tubuhnya ke tingkat harta kuasi dao, dan terus terbang menuju area vakum yang tersembunyi di dalam kabut hitam. Saat dia dengan cepat mendekati area vakum, Ye Chen Feng diserang oleh beberapa kekuatan misterius seperti kapak. Namun, setelah berubah menjadi Vingot body, tubuh Ye Chen Feng menjadi sangat kuat, dan sepenuhnya menolak kekuatan misterius itu. Dia menembus kabut hitam tebal, menghancurkan dinding luar angkasa yang keras, dan memasuki area vakum yang relatif aman. Hem, kristal jiwa, kristal jiwa yang begitu besar. Dengan paksa membobol wilayah vakum, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada superior sol kristal setinggi 2 meter berwarna putih susu di tengah wilayah vakum. Itu berisi kekuatan jiwa yang kuat. Namun, kekosongan ini tidak simen yang dia kira. Kekuatan di sini sangat kacau, dan itu memengaruhi kekuatan jiwa dan semangatnya, membuatnya merasa seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah. Chaos Divine Wood, tekan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengedarkan mantra pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi. Dia dengan paksa menghilangkan gangguan dari ruang kacau di sekitarnya saat dia menatap tajam ke kristal jiwa. Namun, dia tidak mendekatinya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa pil jiwa surgawi yang berharga dan menelannya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya dengan cepat. Bunyi dengungan-dengungan. Sementara Ye Chen Feng sedang menyembuhkan lukanya, kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari kristal jiwa. Itu berubah menjadi trisula dan menembak ke arah Ye Chen Feng. Akhirnya, kamu tidak bisa tidak bergerak. Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat. Ketika dia menerobos kekosongan ini, dia bisa merasakan ada seseorang yang bersembunyi di kristal jiwa di atasnya. Dia tidak menunggu trisula yang sangat cepat untuk mendekatinya sebelum dia menghindari serangan itu. Hem, kamu benar-benar menemukanku. Setelah serangan gagal, superior sol kristal setinggi 2 meter perlahan berputar. Seorang wanita menggerahkan dengan ekspresi sedingin es muncul di depan mata Ye Chen Feng. Karena berlalunya waktu, pakaian wanita itu rusak parah, memperlihatkan kakinya yang ramping dan bercak besar kulit seputih salju. Puncak kembarnya yang memikat setengah tersembunyi, dan dia sangat memikat. Kaisar binatang tempur peringkat 1. Mata tajam Ye Chen Feng menatap wanita di kristal jiwa. Dia bisa merasakan kekuatan sejatinya dari aura yang dipancarkannya. Namun, Ye Chen Feng tidak keberatan. Jika dia terus bertindak sembrono, Ye Chen Feng tidak keberatan menghancurkannya. Junior, dengan kultifasi raja binatang penentang peringkat 5, sepertinya kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan. Wanita itu menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan jahat. Apa? Kamu ingin merebutnya? Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit, mengungkapkan lengkungan berbahaya saat dia berkata dengan dingin. Hahaha, Junior, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang kamu andalkan. Wanita itu mencibir, tubuhnya yang menggerahkan menyatu dengan superior soul crystal, berubah menjadi trisula lagi. Itu merobek energi kacau dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Tinju langit matahari hebat. Ye Chen Feng langsung menyatu dengan raja naga darah berkepala dua dan meledakan pukulan yang menghancurkan bumi. Kekuatan menakutkan dan kekuatan jiwa menyatu bersama dan berubah menjadi pukulan seperti matahari yang menyala-nyala, menghancurkan tombak cahaya trisula dengan satu pukulan. Hem. Melihat trisula dihancurkan oleh pukulan Ye Chen Feng, wanita itu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Ye Chen Feng. Dao surgawi yang kejam. Setelah mematahkan trisula, Ye Chen Feng terus menyerang. Tujuh rune dao surgawi menyembur keluar dari tubuhnya dan berevolusi menjadi energi dao surgawi. Itu seperti gelombang menderu yang meledak. Tidak baik. Melihat energi surgawi dao berguling kehampaan dan merasakan kekuatan dao surgawi yang membuat jantungnya berdebar, ekspresi wanita itu berubah drastis. Dia dengan tegas berbalik dan menggunakan superior soul crystal untuk membela diri. Ledakan. Ketika dao surgawi tanpa ampun menghantam kristal jiwa bagian atas yang keras, kekuatan mengerikan itu segera menghancurkan kristal jiwa. Kekuatan dao surgawi yang menakutkan melewati kristal jiwa bagian atas dan dengan kejam menghantam tubuh wanita itu, melukai tubuhnya dengan parah dan membuatnya terbang keluar dari kristal jiwa. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Tubuhnya terluka parah, dan wajahnya pucat dan berlumuran darah. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tujuh pedang penghakiman, bulan pudar. Ye Chen Feng tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. 60 pedang dao rune menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bulan iblis aneh yang menggantung di udara. Niat dao pedang surga ke-6 Setelah menyaksikan 60 swat dao rune yang dipadatkan Ye Chen Feng, wanita itu benar-benar ketakutan. Dia berteriak, berhenti. Cepat berhenti. Memotong. Mendengar seruan wanita itu, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia dengan paksa menebas cahaya pedang bulan pudar yang merobek udara dan menghancurkan kristal jiwa unggul yang penuh dengan retakan. Itu menghancurkan pertahanan wanita itu dan membuatnya terbang. Berhenti. Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wanita yang terluka parah dengan cepat merangkak dan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng yang masih menyerangnya saat dia meneriakkan peringatan. Mati. Ye Chen Feng tidak pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya. Senjata monark muncul di tangannya dan menusuk mentega seperti pisau panas. Dia ingin membunuh wanita itu. Kau memaksaku melakukan ini. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, wanita itu menjerit keras. Dia memegang tablet batu setinggi setengah meter dan bentrok dengan monark Weapon yang menyatu dengan 60 pedang dao rune dan memiliki kekuatan 5 juta kilogram. Bang. Tablet batu di tangan wanita itu dihancurkan oleh monark Weapon. Tubuh wanita yang berdarah itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut darah dalam jumlah besar dan niat dao, yang menyatu ke dalam ruang yang kacau dengan pecahan tablet batu. Saat berikutnya, pemandangan di depan Ye Chen Feng berubah. Wanita yang terluka parah itu tidak terlihat. Ye Chen Feng menyadari bahwa dia telah muncul di genangan anggur dan hutan daging. Ada banyak wanita yang mengenakan rok pendek kasa dan memiliki sosok yang luar biasa. Mereka samar-samar terlihat, dan mereka terus-menerus mengeluarkan napas genit. Mereka perlahan menggeliat tubuh halus mereka dan berjalan ke arahnya. Di antara wanita yang mempesona dan menawan ini, Ye Chen Feng melihat dua sosok yang akrab. Kehidupan wanita yang tergantung pada seutas benang telah menggunakan ilusion daorune untuk meluncurkan serangan ilusi dan menyerbu pikiran Ye Chen Feng. Dia telah mencuri sebagian dari ingatannya dan membiarkan Yue Bingyu dan, bayangan, muncul dalam ilusi. 654. Cheng Feng, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kemarilah. Petik 2. Yue Bingyu, yang mengenakan rok sifon putih, berkulit merah, dan sepasang puncak menggoda yang samar-samar terlihat. Kakinya bulat sempurna dan lurus. Dia memancarkan kecantikan liar saat dia berjalan di depan Ye Chen Feng dengan aroma yang mempesona. Dia menempel dekat tubuhnya seperti ular yang cantik, penuh godaan. Sado bahkan lebih berani. Saat dia berjalan, tule yang menutupi sosoknya yang tinggi dan ramping dengan lembut meluncur ke bawah tubuhnya yang halus, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna di depan mata Ye Chen Feng. Cheng Feng, tunggu apa lagi? Biarkan kami para saudari membantumu melepas pakaianmu. Saat dia berbicara, Sado mengulurkan tangan kecilnya yang cantik dan lembut dan meraih pakaian Ye Chen Feng, ingin melepas pakaiannya. Melihat sosok memikat Yue Bingyu dan Sado, merasakan godaan kulit melawan kulit, Ye Chen Feng, yang matanya berkedip dengan ilusion Dao Insight, memiliki pikiran yang jernih dan tidak terpengaruh sedikitpun. Dan pada saat ini, satu demi satu wanita genit yang melepas tule mereka mengelilingi Ye Chen Feng sambil terengah-engah, terus-menerus menggoda sarafnya. Saat Ye Chen Feng tenggelam dalam keadaan lembut dan lembut yang cukup membuat pria menjadi gila, cahaya tajam tiba-tiba muncul dan menyerang kepala Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Serangan ini sangat tiba-tiba, dan orang biasa tidak akan bisa mengelak saat mereka tenggelam dalam ilusi batu giok yang lembut dan harum. Namun, Ye Chen Feng telah memahami ilusion Dao Insight ke tingkat keempat, dan ilusi yang menyerang jiwanya tidak menimbulkan ancaman baginya. Ye Chen Feng dengan cepat menunjuk dengan jarinya. Dengan kekuatan 5 juta kilogram, 60 pola pedang Dao ditembakkan dari jarinya dan menghancurkan serangan mendadak ini dengan satu jari. Kemudian, Ye Chen Feng meledakan pukulan ke arah barat laut. Kehendak Dao besar bergabung bersama seperti air yang mengalir, berubah menjadi sinar tinju yang menghancurkan bumi. Pukulan ini mendistorsi ruang ilusi. Of! Raungan yang menyakitkan terdengar. Wanita yang bersembunyi di ruang ilusi dipukul oleh Ye Chen Feng dan mengungkapkan wujud aslinya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, tingkat keempat dari ilusori Dao Insight benar-benar meletus dan menyatu ke dalam ruang ilusi, menyebabkan sejumlah besar riak melonjak keluar saat lipatan banyak adegan yang menyebabkan darah seseorang mendidih menghilang. Tingkat keempat dari Dao Insight of Illusion. Kamu, dengan kekuatanmu sebagai raja binatang penentang tingkat kelima, bagaimana kamu bisa memahami Dao begitu dalam? Mungkinkah kamu berasal dari salah satu dari tiga kerajaan ilahi? Setelah ruang ilusi itu pecah, wanita berwajah pucat itu menunjukkan ekspresi teror. Dia memandang Ye Chen Feng dengan cara yang sama sekali berbeda. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang hanyalah raja binatang penentang tingkat kelima, tidak hanya memahami niat pedang Dao ke tingkat ke enam, tetapi juga niat Dao ilusi ke tingkat keempat. Bakat dan pemahaman yang mengejutkan ini membuat wanita itu bertanya-tanya apakah Ye Chen Feng berasal dari tiga kerajaan ilahi di benua tengah? Kamu akan mati. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kata Ye Chen Feng dengan nada mendominasi. Aura tak terkalahkan dan niat membunuh yang tajam dilepaskan dari tubuhnya membuat wanita itu merasa tercekik. Tunggu, itu semua salahku sebelumnya. Jika kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia menyetujui semua permintaanmu dan memberitahumu rahasia besar tentang wilayah Fastiven. Merasakan niat membunuh dilepaskan dari tubuh Ye Chen Feng, wanita itu benar-benar ketakutan. Dia mengungkapkan sedikit kelembutan dan dengan menyedihkan memohon belas kasihan. Rahasia wilayah Fastiven. Meskipun pakaian wanita itu robek parah dan tubuhnya yang terbuka sangat memikat, Ye Chen Feng tidak tertarik padanya. Namun, dia mengungkapkan sedikit ketertarikan pada wilayah Fastiven yang dia sebutkan. Katakan padaku, apa rahasia wilayah Fastiven? Ye Chen Feng menarik niat membunuhnya dan bertanya dengan dingin. Selama kamu berjanji untuk membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu rahasia wilayah Fastiven. Wanita itu dengan erat menggigit bibirnya yang lembab. Matanya berkedip dengan rayuan saat dia berkata dengan suara lembut. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Ceritakan dulu rahasia Azure Heaven Regen. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan menyelamatkan hidupmu. Tapi jika kamu berani berbohong padaku, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan menggoda di mata wanita itu dan memperingatkannya dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu rahasia wilayah Fastiven. Kuharap kamu tidak berbohong padaku. Melihat tekat di mata Ye Chen Feng, wanita itu menghela nafas tanpa daya dan berkata, saya telah terjebak di sini selama 18 tahun. Setelah 18 tahun pengamatan, saya pikir wilayah Fastiven kemungkinan besar adalah dojo dari tembakan besar. Dojo. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara rendah, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa wilayah Fastiven adalah sebuah dojo. Ya, saat itu, saya mengambil risiko untuk memasuki wilayah Fastiven. Selain kristal jiwa raksasa ini, saya juga mendapatkan sebuah fragment misterius. Mengatakan demikian, wanita itu mengeluarkan pecahan coklat dari cincin yin dan yang miliknya. Itu dipenuhi dengan energi jiwa. Dia perlahan berjalan menuju Ye Chen Feng. Ketika dia berada di depan Ye Chen Feng, kaki wanita itu tiba-tiba melemah dan tubuhnya yang menggerahkan jatuh ke arah Ye Chen Feng. Saat dia jatuh ke pelukan Ye Chen Feng, dia tiba-tiba menghancurkan pecahan jiwa di tangannya. Energi jiwa yang kuat mengalir ke dalam pikiran Ye Chen Feng dan langsung menyerang jiwanya, ingin mencabik-cabiknya. Kamu mencari kematian. Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk menahan serangan fragment jiwa. Dia meletus dengan kekuatan hampir 20 juta jin, ingin mencabik-cabiknya. Tidak pasti siapa yang akan mati. Niat membunuh melintas di mata wanita yang melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng. Dia langsung berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya. Delapan jarum perak yang sangat tajam muncul di antara jari-jarinya. Dia menusuk mereka menuju titik akupuntur utama Ye Chen Feng di dadanya. Selama delapan titik akupuntur di tubuh Ye Chen Feng ditusuk oleh jarum perak, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Apa? Ketika delapan jarum perak menusuk ke titik akupuntur di tubuh Ye Chen Feng, mereka merasa seolah-olah menusuk besi hitam. Tidak hanya mereka tidak dapat menembus satu inci pun, gaya tolak yang kuat melewati jarum perak dan ke jari-jarinya. Aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukannya lagi. Ye Chen Feng mengandalkan tubuhnya, yang sebanding dengan alat surgawi tertinggi, untuk memblokir serangan mendadak wanita itu. Ye Chen Feng dengan keras melemparkan pukulan, yang mendarat di dada wanita itu dan membuatnya terbang. Dia menabrak keras ke dinding ruang keras, dan puncaknya yang mengjulang tinggi amruk. Kamu akan mati bersamaku. Setelah serangannya yang direncanakan dengan baik gagal, wanita itu tahu bahwa dia telah kehilangan keunggulan. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia ingin menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama Ye Chen Feng yang dengan cepat mendekatinya. Saat wanita itu menghancurkan dirinya sendiri, sepuluh rune dao surgawi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan masuk ke tubuhnya. Mereka secara paksa menyegel ki dan darah yang berjatuhan di tubuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Seni pemakan jiwa. Kemudian, Ye Chen Feng mengaktifkan Soul Deforming Art, usaran air yang melahap muncul di telapak tangannya. Dia menekannya ke kepala wanita itu dan melahap binatang spiritualnya. Setelah membunuh wanita kaisar binatang tempur tingkat pertama, Ye Chen Feng mengambil cincin alam semesta miliknya. Dia memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk melahap kristal jiwa yang tersebar di tanah untuk mengisi kembali sebagian energinya. Otak pemakan dewa, hancurkan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memecahkan segel di cincin semesta dan menembusnya. Kecuali peta yang menggambarkan pinggiran domain Tian Chang, tidak ada yang berharga. Namun, peta yang ditinggalkan wanita itu jauh lebih detail daripada yang dia dapatkan dari Molong Abis. Ada banyak anotasi mendetail, dan anotasi ini terus menyebutkan kata Dojo. Dojo, apakah Tian Chang domain benar-benar sebuah dojo yang ditinggalkan oleh orang besar? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa domain Tian Chang, tempat paling berbahaya di benua barat, menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. 655. Setelah dengan paksa membunuh wanita misterius itu, Ye Chen Feng menahan erosi dan gangguan energi yang kacau. Dia menjernihkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan pola hidup Dao untuk menyembuhkan lukanya. Segera, luka-luka Ye Chen Feng dengan cepat disembuhkan di bawah pola kehidupan Dao. Binatang spiritual wanita yang telah dimakan otak pemakan Dewa juga sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, semakin meningkatkan kekuatannya. Huff, aku akhirnya pulih dari luka-lukaku. Ye Chen Feng menghirup udara keruh dan terbangun dari proses penyembuhan. Ye Chen Feng tidak berani melangkah lebih jauh. Dia duduk bersila di ruang kacau ini dan mulai berlatih jurus ketujuh dari tujuh pedang penghakiman. Terlalu berbahaya baginya untuk memasuki tempat latihan alam empirean. Tujuh pedang penghakiman mungkin hanya merupakan teknik Dao menengah, tetapi langkah ke enam, penghancuran, sudah sebanding dengan teknik Dao tingkat lanjut. Jurus ketujuh, Jejimen, bahkan lebih menakutkan dan jauh melampaui jurus kedua seni Pedang Kaisar Langit, Pedang Kaisar Langit. Jika Ye Chen Feng bisa menguasainya, itu pasti akan menjadi kartu truf nomor satu miliknya. Jadi jurus ketujuh dari tujuh pedang penghakiman adalah jurus pamungkas yang menggabungkan kekuatan dari enam jurus pertama. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan selama lebih dari dua hari dan akhirnya menyimpulkan esensi sebenarnya dari penghakiman. Dia mulai berkultivasi secara mendalam. Namun, pada saat ini, ada celah spasial yang tajam. Dinding spasial yang keras dari zona vakum diserang oleh kekuatan yang menakutkan dan langsung terbelah. Pada saat berikutnya, Mo Feng Yun, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki tali badak spiritual di pinggangnya, muncul di udara dengan senjata dao setan langit di tangannya. Kamu Chen Feng, aku tidak bisa tidak mengagumimu. Hidupmu benar-benar sulit. Kamu benar-benar berhasil bertahan dari situasi putus asa seperti itu. Mo Feng Yun berkata dengan dingin saat dia menatap Ye Chen Feng dengan dingin, yang menyembunyikan rahasia besar dan melihat jejak penciptaan dengan tatapan sinis. Mo Feng Yun, melihat Mo Feng Yun tiba-tiba muncul, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mo Feng Yun begitu berani mengejarnya sampai ke Empyrean Regen. Mo Feng Yun, sepertinya kamu benar-benar takut aku akan menghancurkan semua yang kamu miliki saat aku tumbuh lebih kuat. Kalau tidak, kamu tidak akan mengambil risiko untuk mengejarku sampai ke sini. Ye Chen Feng memandang Mo Feng Yun seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh dan berbicara dengan lembut. Hahaha, kamu bisa memikirkannya seperti itu. Mo Feng Yun tertawa terbahak-bahak. Kamu Chen Feng, kamu adalah tantanganku, juga kesempatanku untuk berubah. Aku punya perasaan bahwa jika aku membunuhmu dan mendapatkan semua yang kamu miliki, aku pasti bisa mencapai puncak jalur bela diri. Mo Feng Yun, izinkan aku memberimu hukuman. Harapan itu indah, tapi kenyataannya kejam. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuhku. Ye Chen Feng tidak mundur. Jiwanya yang telah bebas sepenuhnya telah mengunci titik lemah dari wilayah vakum, menunggu kesempatan untuk menerobos dengan sekuat tenaga. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Niat membunuh Mo Feng Yun langsung mengembun menjadi pedang raksasa tak berbentuk, merobek udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Menghadapi serangan mematikan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan dari lima mutiara spiritual di tubuhnya. Dia menginjak tanah yang keras dan bergegas menuju bilah raksasa aura pembunuh, menghancurkannya dengan satu pukulan. Qi. Saat Ye Chen Feng menghancurkan bilah raksasa aura pembunuh, Mo Feng Yun menebas dengan pedangnya, merobek ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Boneka Pedang Tentara Dao Setan Langit Mo Feng Yun terlalu kuat. Ye Chen Feng tidak meledak dengan serangannya sendiri. Sebagai gantinya, dia dengan cepat dan mengirimkannya menabrak pedang iblis hitam. Ledakan Pedang iblis hitam mendarat dengan keras di pedang boneka, langsung mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan dari kristal jiwa di tubuhnya. Namun, pedang itu tidak berhasil mengguncang tubuhnya. Memanfaatkan kesempatan sekilas ini, Ye Chen Feng menyimpan boneka pedang di alam Qiang Kun dan menyulut garis keturunan Raja Wali Emas. Seperti seberkas cahaya keemasan, dia bergegas menuju titik lemah ruang itu. 100 Pertempuran Bayangan Darah Melihat bahwa Ye Chen Feng ingin menerobos dinding luar angkasa, Mo Feng Yun segera menyatu dengan kekuatan hati iblis dan terpecah menjadi ratusan bayangan darah dengan penampilan berbeda dan senjata iblis. Mereka menutup seluruh ruang, tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk menerobos. 7 Pedang Penghakiman Pemusnahan Melihat bayangan darah yang berkedip, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia memasukkan Dao Intennya ke dalam Emperor Celestial Sword dan menebas kehampaan. Ruang di depannya tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari Annihilation Sword Radiance Bayangan darah yang berkedip juga ditembus oleh Annihilation Sword Radiance dan tidak bisa menghentikan Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng mengandalkan serangan absolutnya untuk menghancurkan bayangan darah 100 pertempuran, dia tiba-tiba merasakan bahaya di sampingnya. Mo Feng Yun berubah menjadi bayangan dan muncul di samping Ye Chen Feng dengan menakutkan. Dia memegang prajurit Dao Setan Langit dan menebas tubuh Ye Chen Feng. Boneka Pedang Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil Boneka Pedang lagi. Menggunakan kekuatan pertahanannya, dia menahan serangan prajurit Dao Setan Langit. Raungan Kekacauan Chaos Spiritual Bis memanfaatkan kesempatan itu dan mengumpulkan semua kekuatan jiwanya. Itu mengeluarkan raungan yang bisa mengguncang bumi dan gunung. Itu menghantam tubuh Mo Feng Yun dari jarak dekat dan memaksanya mundur beberapa meter. Kaisar Langit Pedang Hancurkan Saat Mo Feng Yun didorong mundur oleh deru kekacauan, Ye Chen Feng memegang Pedang Kaisar Langit dan menembus titik lemah ruang. Dia memecahkan dinding ruang yang keras dengan satu serangan. Ayo pergi. Ye Chen Feng meraung dan melewati wilayah vakum yang rusak dengan boneka pedang. Mereka muncul di pinggiran wilayah Fastifen yang dipenuhi kabut hitam tebal. Tidak mungkin untuk mengetahui arahnya. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Mo Feng Yun memandang boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan dan menggertakkan giginya. Jika bukan karena boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang pasti membunuhnya, Ye Chen Feng akan dibunuh olehnya. Raungan Kekacauan Mo Feng Yun mengejar Mo Feng Yun dengan cepat. Chaos spiritual bis terus kacauan untuk menyerang dan memperlambatnya. Kabut hitam tebal dan lengket juga berjatuhan dengan keras di bawah serangan raungan Kekacauan. Itu sangat mempengaruhi indera roh jiwa Mo Feng Yun. Namun, Mo Feng Yun diikat ke tali lingki dan tidak takut tersesat di pinggiran wilayah Fastifen. Dia terus-menerus mengacungkan Skyfin Dao Soldier dan menebas kabut hitam yang melonjak ke arahnya. Dia mengejar Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Bahaya! Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan tinggi selama setengah jam dengan bantuan otak pemakan dewa. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Lusinan kekuatan misterius seperti kapak muncul dan menyegel ruang. Mereka menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Gadvin Blutlin, bakar. Untuk mencegah kecelakaan, Ye Chen Feng dengan tegas membakar Gadvin Blutlin miliknya dan berubah menjadi tubuh Gadvin terkuatnya. Dia menggunakan tubuh harta kuasidao untuk melawan kekuatan misterius yang tersembunyi di kabut hitam. Dia memegang pedang Kaisar Langit dan mencoba yang terbaik untuk menerobos pengepungan. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Ye Chen Feng seperti pedang ilahi. Saat dia maju dengan kekuatan yang tak tertahankan, Mo Feng Yun menyusulnya. Seluruh lengannya menyatu dengan Skyfin Dao Soldier dan menebas Ye Chen Feng. Pedang iblis hitam pekat itu seperti naga hitam yang mengaum yang terbang menuju Ye Chen Feng. Teknik mengendarai angin. Merasakan bahaya di belakangnya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan teknik wind reading. Dia berubah menjadi bayangan angin dan menghindari cahaya pedang seperti naga iblis. Dia terus melarikan diri ke kedalaman wilayah Fastiven. Meskipun semakin dalam dia pergi ke wilayah Fastiven, semakin berbahaya. Ada lebih banyak kekuatan misterius yang tersembunyi di kabut hitam. Namun, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Ye Chen Feng memegang pedang kaisar langit dan terus menghancurkan kekuatan misterius yang semakin padat. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari dua jam, dia akhirnya melewati kabut hitam tebal dan tiba di ruang sunyi yang sunyi dan sunyi yang dipenuhi dengan kekuatan represif. Ruang sunyi ini adalah pinggiran sebenarnya dari wilayah Fastiven. Itu juga tempat yang benar-benar berbahaya. Itu adalah zona terlarang seumur hidup. 656. Kekuatan ini. Tampaknya domain Fastiven memang sebuah dojo. Tapi siapa yang bisa meninggalkan dojo yang begitu menakutkan di benua barat? Terbang ke wilayah luar domain Fastiven, otak pemakan dewa segera merasakan bahwa seluruh domain Fastiven dipenuhi dengan kekuatan yang kuat, dan kekuatan ini berkembang menurut lintasan khusus. Sama seperti Ye Chen Feng takut akan kekuatan menakutkan di domain Fastiven dan tidak berani masuk secara membabi buta, Mo Feng Yun menerobos kabut hitam tebal dan mengejarnya. Untuk membunuh Ye Chen Feng, Mo Feng Yun mengambil risiko memutuskan tali lingki yang sudah mencapai batasnya. Meledak sabar iblis. Sabar iblis pemurnian darah. Mo Feng Yun dengan cepat melambaikan Sky Demon Dao Soldier dan terus menebas keterampilan Dao yang kuat, merobek kehampaan dan menghancurkan bumi saat dia menekan Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Sialan, Mo Feng Yun adalah orang gila. Dengan jiwa Mo Feng Yun yang kuat, dia pasti merasakan bahaya di wilayah luar domain Fastiven, tapi dia mengabaikannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jelas bahwa dia bertekad untuk membunuhnya. Bertarung. Mo Feng Yun jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng, dan Ye Chen Feng tidak bisa menahan serangannya. Dalam keputus asaan, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan mengambil risiko untuk bergegas ke wilayah luar domain Fastiven. Menurut peta terperinci dalam pikirannya, dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari kejaran Mo Feng Yun. Namun, Mo Feng Yun juga memiliki peta wilayah luar domain Fastiven. Dia mengejar Ye Chen Feng dengan cermat, terus-menerus melambaikan tentara daosetan langit untuk melukainya. Sama seperti Ye Chen Feng tidak bisa menahan serangan ganas Mo Feng Yun dan berada dalam bahaya, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan menemukan batasan tersembunyi. Merusak. Ye Chen Feng membuang pukulan tanpa ragu-ragu. Tinju api surgawi matahari besar, yang seperti matahari yang terik, menabrak batasan yang tersembunyi. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng tidak menunggu batasan tersembunyi meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia dengan tegas menyalakan Golden Rock Glutelin, meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, dan terbang ribuan meter jauhnya. Oh tidak! Merasakan energi menakutkan di bawah kakinya, ekspresi Mo Feng Yun sedikit berubah, dan dia ingin melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun, pada saat dia mengelak, Ye Chen Feng meledakan jalan surgawi tanpa ampun dengan satu tangan dan jalan ekstrim dari dunia bawah yang mendalam dengan tangan lainnya, mendistorsi ruang dan secara paksa memperlambat kecepatan di mana dia mengelak. Gemuruh! Pada saat ini, energi menakutkan yang tersembunyi di bawah tanah meletus seperti letusan gunung berapi, membentuk kekuatan penghancur yang membombardir seluruh angkasa. Mo Feng Yun, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terlempar dan menderita luka berat. Kesuksesan! Setelah berhasil menyergap Mo Feng Yun dan melukainya dengan parah, Ye Chen Feng segera mempercepat dan terus menjelajah lebih dalam kepinggiran wilayah Empirean, melarikan diri dari pengejaran Mo Feng Yun. Berat, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Setelah disergap oleh Ye Chen Feng, Mo Feng Yun sangat marah. Dia dengan cepat mengendalikan hati iblisnya untuk menekan luka di tubuhnya dan terus mengejar Ye Chen Feng. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, bertarung sengit di pinggiran wilayah Empirean, menyebabkan kehancuran besar dan memicu pembatasan tersembunyi yang mengerikan yang membombardir seluruh ruang. Saat tanah wilayah Empirean rusak para oleh mereka berdua, mereka tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya naik seketika dan tanah mulai bergetar. Pada saat berikutnya, mereka berdua melihat retakan besar muncul di depan mereka dan suara gemuruh terdengar dari celah itu menembus awan. Meskipun Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun berada puluhan mil jauhnya dari retakan raksasa, mereka masih bisa merasakan gendang telinga mereka menonjol. Seolah-olah mereka akan kehilangan pendengaran mereka. Kepala mereka sangat sakit sehingga mereka merasa seperti akan meledak. Mereka buru-buru menutup telinga mereka dengan kekuatan jiwa mereka untuk mencegah jiwa mereka rusak. Aura binatang suci, sebenarnya ada binatang suci di sini. Mendengar raungan menakutkan dari jauh, suara caotik divine beast bergetar. Bos, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika kamu membuat marah binatang suci itu, kamu tidak akan bisa menahan serangan cakarnya tidak peduli seberapa kuat kamu. Binatang suci. Mendengar peringatan caotik divine beast, Ye Chen Feng hanya bisa terkesiap. Binatang suci biasanya hanya ditemukan di domain surga, dan mereka telah lama punah di benua roh pertarungan. Setiap hewan suci memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan di domain surga. Mengapa ada binatang suci di sini? Mungkinkah Empyrean Regen adalah dojo yang ditinggalkan oleh ahli domain surga? Ye Chen Feng tidak bisa tidak mencurigai asal-usul Empyrean Regen. Ketika Mo Feng Yun mendengar raungan menakutkan dari jauh, dia sangat terkejut dan tidak berani menyerang sembarangan. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah raungan, binatang suci misterius yang merobek tanah mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga, membombardir seluruh ruang. Untuk sesaat, bumi di luar wilayah Empyrean berguncang, dan raungan yang menakutkan membuat semua binatang tunduk padanya. Jiwa Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun bergetar, dan darah mereka mendidih. Seolah-olah akhir dunia akan datang. Sama seperti Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun diintimidasi oleh raungan binatang suci yang misterius dan ingin menyerah untuk bertarung dan mundur, kepala naga merah menyala dengan tanduk naga seperti karang terbentang dari celah dan muncul di depan Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun. Naga, naga sejati. Ketika Ye Chen Feng melihat kepala raksasa yang menyeramkan dan menakutkan ditutupi sisik merah menyala di kejauhan, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan dia menahan napas. Tidak, itu bukan naga, tapi kilin api dengan garis keturunan binatang suci. Binatang suci kekacauan yang berpengetahuan luas, yang memiliki banyak ingatan yang diwariskan, melihat melalui tubuh Ye Chen Feng dan mengenali kepala raksasa yang tersembunyi di wilayah Empyrean. Api kilin. Ada binatang suci kilin yang tersembunyi di wilayah Empyrean. Rahasia apa yang tersembunyi di Empyrean Regen? Apa yang dilindungi kilin api di wilayah Empyrean? Sambil merasa takut, Ye Chen Feng terus berusaha mencari tahu rahasia Empyrean Regen. Sama seperti Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun yang sangat terintimidasi oleh kepala Fire Kilin, dan jantung mereka sepertinya berhenti berdetak, mata seperti lonceng dan Mo Feng Yun. Dalam sekejap, Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun merasa seolah-olah mereka telah terkena pukulan berat, seolah-olah mereka telah tertusuk oleh tatapan Fire Kilin. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka bermandikan keringat. Mengerikan, terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan binatang suci? Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuatku merasa seolah-olah hati dan kantong Empeduku akan meledak. Ye Chen Feng berdoa dalam hatinya, tidak dapat bernapas dengan benar. Adapun Mo Feng Yun yang arogan, ketika Fire Kilin mengungkapkan kepala raksasanya, dia dengan cepat menurunkan tubuhnya, takut dia akan kehilangan nyawanya jika Fire Kilin melihatnya. Setelah dengan dingin melirik Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun, Kilin api mengulurkan cakarnya, yang bahkan lebih menakutkan daripada artefak Dao, dan mencakar tanah, merangkak keluar dari tanah. Setelah merangkak keluar dari tanah, Fire Kilin tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun. Di matanya, Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun hanyalah dua semut kecil yang tidak pantas mati di bawah cakarnya yang tajam. Ledakan Empat anggota tubuh seperti pilar Kilin tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menghancurkan lapisan tanah. Dengan api tak berujung, itu terbang ke udara, memutar ruang, dan dengan cepat menghilang ke kedalaman Fastiven Domain. Melihat ke arah di mana Kilin api pergi, Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun yang sangat terintimidasi tidak bergerak, juga tidak mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Ini karena mereka takut pertempuran sengit itu akan mengingatkan Fire Kilin dan menarik perhatiannya. Jika itu terjadi, bahkan jika mereka memiliki seratus nyawa, mereka tidak akan cukup untuk membunuh Kilin api. 657 Mengerikan, terlalu menakutkan, rahasia apa yang disembunyikan di Fastiven Domain. Ye Chen Feng berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Gambar Kilin api terus berkelebat di benaknya. Dia telah bertemu dengan Saint Beast di pinggiran Fastiven Domain. Ye Chen Feng tidak tahu apakah ada Saint Beast yang lebih menakutkan di Fastiven Domain. Namun, fakta bahwa Domain Fastiven dijaga oleh binatang suci menunjukkan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Tapi Ye Chen Feng tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mengetahui rahasia Domain Fastiven. Mati. Mo Feng Yun juga terkejut. Dia melirik Ye Chen Feng dan cahaya pembunuh melintas di matanya. Dia tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Teknik mengendarai angin. Jiwa Ye Chen Feng sudah mengunci Mo Feng Yun. Saat Mo Feng Yun menyerang, tubuh Ye Chen Feng kabur dan berubah menjadi bayangan angin kabur, menghindari serangan Mo Feng Yun. Mo Feng Yun, ikuti aku jika kamu tidak takut mati. Ye Chen Feng menatap dingin ke arah Mo Feng Yun yang membunuh. Dia mengertakkan gigi dan terus terbang ke kedalaman Fastiven Domain. Dia ingin menggunakan kekuatan fire killing untuk mengintimidasi Mo Feng Yun dan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Karena kamu tidak takut mati, aku juga tidak takut mati. Mo Feng Yun memandang Ye Chen Feng terbang ke kedalaman Domain Fastiven. Dia ragu-ragu sejenak dan dengan cepat mengejarnya. Dia tahu betul bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika dia melewatkan kesempatan ini, ketika Ye Chen Feng tumbuh, apa yang menunggunya kemungkinan besar adalah kematian. Dapat dikatakan bahwa dia tidak punya jalan keluar. Orang gila, Mo Feng Yun benar-benar orang gila. Ye Chen Feng merasa bahwa Mo Feng Yun semakin cepat dan semakin cepat. Dia cemas dan terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Roda kematian hitam. Setelah menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng, Mo Feng Yun segera bergabung dengan hati iblisnya dan memadatkan sepuluh roda kematian hitam. Dia menyerang Ye Chen Feng, memaksanya untuk mengelak dan memperlambat kecepatannya. Seratus pertempuran bayangan darah. Ye Chen Feng bergeser dan menghindari roda hitam kematian dalam waktu yang sangat singkat. Awan angin iblis segera terbelah menjadi ratusan bayangan darah yang memegang senjata iblis, menyegel seluruh ruang. Dao Surgawi tidak berperasaan. Hancurkan. Seven Rooney of the Heavenly Ways menyembur keluar dari tubuhnya saat dia melihat bayangan darah yang berkedip. Mereka melolong saat mereka menyerang Hundred Battle Blood Shadow dengan paksa merobek lubang di dalamnya. Saat Ye Chen Feng hendak keluar dari pengepungan, teratai hitam yang mekar perlahan muncul di depannya. Pengapian garis darah Vingot, tubuh Vingot. Melihat teratai hitam di depannya, wajah Ye Chen Feng berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia menyalakan Vingot Blutlin dan berubah menjadi tubuh Vingot, meningkatkan pertahanan tubuhnya ke tingkat harta kuasi dao. Ledakan Miria Transformations Black Lotus meledak, melepaskan kekuatan destruktif yang membentuk gelombang kejut mengerikan yang langsung menelan Ye Chen Feng. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tanah retak. Pinggiran domain cakrawala jatuh ke dalam kekacauan. Menghadapi serangan eksplosif Miria Transformations Black Lotus secara langsung, tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan harta kuasi dao, tidak dapat menahannya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya penuh dengan luka berdarah. Mati. Mo Feng Yun meraung. Seluruh tubuhnya bergabung dengan prajurit dao iblis surgawi, berubah menjadi pedang raksasa yang tak terkalahkan. Itu memotong ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng, yang dilanda badai yang merusak. Tidak dapat mengelak, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil boneka roh pedang dan menggunakannya sebagai perisai di belakangnya, memblokir serangan pasti membunuh Mo Feng Yun. Raungan Kekacauan Pada saat ini, Divine Beast of Chaos juga mengeluarkan raungan yang kuat, membombardir Mo Feng Yun. Dampaknya membuat darah dan kinya bergejolak dengan hebat, dan tubuhnya terlempar ke belakang beberapa meter. Sialan, dopelganger ini lagi. Serangan abis-habisannya sekali lagi diblokir oleh suat pupet. Ini membuat Mo Feng Yun sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Guntur dan kilat-kilat. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Menekan darah yang melonjak dan luka di tubuhnya, Ye Chen Feng berubah menjadi sambaran petir siksak dan bergegas keluar. Kamu Chen Feng, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Mo Feng Yun meraung dan mengejarnya dengan putus asa. Sepertinya dia akan binasa bersamanya di domain fastiven. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat mereka berdua memasuki kedalaman domain fastiven, serangkaian raungan yang mengguncang bumi terdengar dari kedalaman domain fastiven. Gemerincing. Mendengar raungan yang menakutkan ini, ekspresi Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun berubah drastis. Rupanya, kilin api binatang suci telah merasakan mereka dan memperingatkan mereka. Sepertinya kita harus pergi ke sana. Mendengar peringatan fire kilin, Ye Chen Feng tidak berani melangkah lebih jauh. Dia dengan cepat mencari peta topografi pinggiran domain fastiven dalam pikirannya dan memutuskan untuk mengambil risiko pergi ke tempat berbahaya yang ditandai secara rincin di peta. Tempat itu penuh dengan celah ruang. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa ditelan oleh celah angkasa. Pengapian darah dan ki. Petik 2. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng menyulut darahnya dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Mengambil keuntungan dari keterkejutan Mo Feng Yun dari raungan fire kilin, dia terbang menuju Ominous Place. Ketika Mo Feng Yun sadar kembali dan melihat Ye Chen Feng terbang menjauh, dia segera mempercepat dan mengejarnya. Saat dia terbang, kekuatan jiwa Ye Chen Feng merasakan bahwa ruang di sekelilingnya menjadi rapuh. Retakan luar angkasa yang mengerikan tersembunyi di dinding luar angkasa yang rapuh. Kaca! Saat Ye Chen Feng terbang ke ruang rapuh ini, Indra tajamnya segera merasakannya. Tubuhnya berkelebat, dan dia dengan cepat mengelak. Saat dia mengelak, celah luar angkasa yang aneh muncul dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat yang menelan semua yang ada di angkasa. Kamu Chen Feng, aku benar-benar terkesan dengan keberanianmu. Aku tidak berharap kamu berpikir untuk melarikan diri dariku di sini. Melihat celah angkasa yang tiba-tiba muncul, wajah Mo Feng Yun menjadi suram. Meskipun dia sangat kuat dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar binatang kelas 4, jika dia ditelan oleh celah angkasa, dia tidak akan bisa bertahan. Namun, dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng. Setelah sedikit ragu, dia masih mengambil risiko dan mengejarnya. Ye Chen Feng terbang ke ruang rapuh. Kekuatan otak pemakan dewa dilepaskan sepenuhnya untuk merasakan celah ruang yang tersembunyi di dinding ruang dan untuk menghindari celah ruang yang bisa muncul kapan saja. Ham, di celah ruang ini. Ketika Ye Chen Feng menghindari celah ruang, kekuatan jiwa otak pemakan dewa dengan paksa menembus celah ruang. Ia merasakan bahwa celah ruang tidak diisi dengan energi ruang yang merusak, tetapi ruang yang mandiri. Segudang transformasi teratai hitam. Memanfaatkan waktu ketika Ye Chen Feng menghindari celah ruang angkasa, Mo Feng Yun menyusulnya. Dengan bantuan hati iblis, dia memadatkan beberapa teratai hitam yang mengandung energi destruktif dan membombardir Ye Chen Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa miryat transformation Black Lotuses meledak di samping Ye Chen Feng pada saat bersamaan. Ledakan energi destruktif menghancurkan ruang dan menyapu area yang luas, menelan Ye Chen Feng. Setelah diserang oleh teratai hitam transformasi segudang, area luas dari ruang rapuh runtuh, menyebabkan Ye Chen Feng terjebak dan tidak dapat melepaskan diri. Kamu Chen Feng, pergi dan mati. Sepuluh arah tebasan iblis. Ketika Ye Chen Feng terjebak di ruang yang runtuh dan hidupnya tergantung pada seutas benang, Mo Feng Yun menghindari celah ruang. Memegang senjata Dao Setan Langit, dia menebas balok berbentuk salib yang merobek ruang rapuh dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Tidak baik. Melihat tebasan iblis sepuluh arah turun, Ye Chen Feng memiliki beberapa pemikiran. Pada akhirnya, dia tidak memanggil boneka pedang. Sebaliknya, dia memeluk tubuhnya dan membela dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ada ledakan yang memekakan telinga saat Ten Directions Demonic Slash dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan menebas tubuh Ye Chen Feng. Darah berceceran di mana-mana saat dia ditebas ke ruang yang runtuh. Dia jatuh ke celah ruang yang menakutkan dan menghilang. 658 Fiu, aku akhirnya membunuhnya. Mo Feng Yun menghela nafas lega saat melihat Ye Chen Feng ditelan oleh celah spasial. Namun, Mo Feng Yun merasa agak menyesal telah membunuh Ye Chen Feng dengan cara seperti itu. Dia menyesal tidak mendapatkan banyak harta Ye Chen Feng. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki keberanian untuk menembus tembok spasial dan merebut barang milik Ye Chen Feng. Setelah ragu-ragu sejenak, dia ingat tempat Ye Chen Feng meninggal, meninggalkan beberapa bekas, dan berbalik untuk pergi. Dia akan menunggu sampai kekuatannya meningkat ke level 6 Combat Beast Emperor Realm sebelum datang ke sini untuk mencari barang milik Ye Chen Feng dan menjelajahi rahasia Fastiven Domain. Namun, keadaan Ye Chen Feng saat ini tidak seperti yang dibayangkan Mo Feng Yun. Dia tidak terkoyak oleh kekuatan ruang yang menakutkan. Pada saat ini, di bawah bimbingan otak pemakan dewa, dia menembus dinding spasial dan memasuki ruang gelap gulita dengan energi spiritual yang tipis. Viu, otak pemakan dewa tidak mengecewakanku. Ada ruang independen yang tersembunyi di celah spasial. Mo Feng Yun seharusnya tidak berani mengejarku sekarang. Setelah jatuh ke ruang independen ini, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia berbaring di tanah yang agak lembab dan terengah-engah. Setelah beristirahat di tanah untuk sementara waktu, Ye Chen Feng segera mengkonsumsi dua eliksir jiwa tingkat surga dan mengendalikan Tao of Life untuk menyembuhkan luka-lukanya. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan memekakan telinga terdengar di ruang gelap gulita. Kekuatan seluruh ruang menjadi kacau dan membentuk badai yang menyapu langit dan bumi. Apa? Kekuatan macam apa ini? Merasakan kemunculan tiba-tiba dari badai yang merusak, Ye Chen Feng, yang sedang menyembuhkan lukanya, sedikit mengubah ekspresinya. Dia dengan cepat memancarkan kekuatan otak pemakan dewa dan mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, ruang ini terlalu luas. Ye Chen Feng tidak bisa menemukan tempat untuk bersembunyi sama sekali. Dia harus membakar garis darah iblis ilahi dan berubah menjadi tubuh iblis ilahi untuk menahan badai yang merusak. Setelah berubah menjadi vingot body, tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan harta karun dao semu. Namun, badai yang merusak itu terlalu menakutkan. Ye Chen Feng bertahan dari badai yang merusak selama lebih dari dua jam. Lambat laun, dia tidak bisa lagi menahannya. Retakan kecil muncul di permukaan tubuh fisiknya. Vermilion Bird Cauldron menekan ruang. Dengan tubuhnya yang terluka, Ye Chen Feng segera memanggil Kuali Burung Vermilion. Dia mengendalikan Kuali Burung Vermilion untuk melepaskan kekuatan penekan yang kuat yang menekan ruang dan dengan paksa melemahkan kekuatan penghancur badai. Junior, jika kamu tidak ingin mati, cepat datang ke barat laut sejauh lima kilometer. Ada pohon purba di sini yang dapat membantumu menahan badai. Sama seperti Ye Chen Feng menggunakan penindasan Vermilion Bird Cauldron untuk menahan badai yang merusak, sebuah suara misterius tiba-tiba masuk ke telinga Ye Chen Feng. Hem, barat laut, gumu. Ye Chen Feng tertegun. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di ruang hitam ini. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang kaisar surgawi dan menebas badai destruktif yang melonjak ke arahnya. Dia mengambil risiko dan terbang menuju barat laut. Gumu. Memang ada pohon kuno di sini. Ye Chen Feng seperti satu-satunya perahu yang menembus lapisan badai yang merusak. Setelah membayar harga yang sangat mahal, dia akhirnya merasakan sebuah pohon kuno di barat laut ruang hitam yang seperti pilar yang menopang langit. Itu tidak terpengaruh oleh badai yang merusak dan mengandung niat dao yang kuat. Tujuh pedang penghakiman, hancurkan. Otak pemakan dewa mengunci lokasi pohon kuno. Tubuh Ye Chen Feng mengandung beberapa niat dao dan hampir 40 juta kilogram kekuatan. Dia memegang pedang kaisar surgawi dan menebas pesawat luar angkasa yang bisa menghancurkan ruang angkasa. Itu merobek ruang dan membuka lorong. Suara mendesing. Segera setelah itu, terdengar suara yang menusuk telinga saat sayap Raja Wali Emas mengepak dengan keras, menciptakan badai yang mendorong kecepatan terbang Ye Chen Feng terus-menerus. Dia melewati lorong yang dibuat oleh pesawat ruang angkasa dan tiba di bawah pohon kuno. Hem, pohon apa ini? Di area yang ditutupi oleh mahkota pohonnya, kekuatan penghancur dari badai penghancur sebenarnya sangat berkurang. Setelah tiba di bagian bawah mahkota pohon rimbun pohon kuno, Ye Chen Feng menemukan bahwa badai yang merusak ditahan oleh pohon kuno dan kekuatannya sangat berkurang. Dia menghela nafas lega. Aku tidak menyangka setelah terjebak di tempat terkutuk ini selama hampir 10 ribu tahun, seseorang akhirnya akan datang ke sini lagi. Pada saat ini, suara tua dan dalam terdengar dari pohon kuno. Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Jiwa Ye Chen Feng merasakan ada jiwa menakutkan yang tersembunyi di pohon kuno dan berterima kasih padanya dengan lembut. Tubuh fisik yang kuat. Jika saya tidak salah, tubuh fisik Anda telah mencapai tingkat harta kuasi dao. Jiwa tua itu berkata, jika tidak, dengan kekuatanmu sebagai raja binatang penentang kelas 5, kamu tidak akan mampu menahan serangan badai di dojo. Badai di dojo. Jadi badai ini berasal dari kekuatan dojo. Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut. Dia akhirnya mengerti mengapa badai yang merusak itu begitu menakutkan. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu terjebak di sini selama hampir 10 ribu tahun dan tidak keluar? Hanya dari tahun-tahun lama jiwa tua itu ada, Ye Chen Feng bisa merasakan betapa mengerikannya itu pada puncaknya. Dia bertanya dengan bingung. Keluar. Jika saya bisa keluar, apakah saya masih dalam keadaan ini? Kata jiwa tua. Kenapa? Zona spasial ini hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut. Betul. Zona spasial ini diselimuti oleh kekuatan dojo yang kuat. Seseorang hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kalau tidak, aku tidak akan terjebak di sini selama hampir 10 ribu tahun. Baiklah, Junior. Kamu perlahan bisa menikmati kesepianmu di sini. Aku akan tidur. Setelah menyelesaikan kata-katanya, jiwa tua itu tidak bergerak lagi. Tidak bisakah aku benar-benar pergi? Ye Chen Feng bertekad untuk mengejar puncak dao bela diri dan tidak mau terjebak di sini. Setelah merenung sejenak, dia duduk bersila di bawah pohon kuno dan mengendalikan pola kehidupan dao untuk menyembuhkan lukanya. Dia bersiap untuk menunggu badai meredah sehingga dia bisa menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk menemukan cara untuk pergi. Saat Ye Chen Feng sedang menyembuhkan lukanya, jiwa tua yang seharusnya tertidur tiba-tiba keluar dari pohon kuno dan berubah menjadi pedang roh jiwa. Itu memasuki lautan jiwa Ye Chen Feng. Kenapa? Kamu ingin menghapus roh jiwaku dan merebut tubuh fisikku? Roh jiwa Ye Chen Feng telah ditempa ribuan kali dan sangat kuat. Ketika jiwa tua itu berbohong bahwa ia tertidur lelap, ia melihat ada yang tidak beres. Dia tidak tidur nyenyak dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Itu benar. Aku belum pernah melihat tubuh fisik yang sesempurna ini. Setelah merebut tubuhmu menegalkan tempat terkutuk ini. Setelah berhasil menembus lautan jiwa Ye Chen Feng, jiwa tua itu mengungkapkan ekspresi menyeramkan dan berbicara dengan bangga. Sepertinya tempat ini bukanlah jalan buntu. Masih ada kesempatan untuk pergi. Ye Chen Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Terus, saya khawatir Anda tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Saat berbicara, jiwa tua itu meledak dengan kekuatan roh jiwa yang kuat dan ingin dengan paksa melahap roh jiwa Ye Chen Feng dan merebut tubuh fisiknya yang sempurna. Kamu salah. Bukannya aku tidak akan hidup untuk melihat hari itu, tetapi kamu tidak. Otak pemakan dewa, makanlah. Dengan pikiran, otak pemakan dewa muncul di benak Ye Chen Feng. Itu melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan mencoba melahap roh jiwa lama. Apa? Apa ini? Melihat otak pemakan dewa yang muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng dan melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan, jiwa tua itu mencium aura yang kuat. Dia dengan tegas menyerah pada gagasan melahap roh jiwa Ye Chen Feng dan ingin meninggalkan laut jiwanya. Kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Otak pemakan dewa memadatkan pusaran air hitam yang melahap dan menelan jiwa tua. Dalam sekejap, itu memelintirnya menjadi beberapa bagian dan melahapnya sepenuhnya. Fragmen jiwa. Setelah melahap jiwa lama, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa otak pemakan dewa telah memadatkan sebuah fragment jiwa. Dia sangat gembira dan segera mengendalikan jiwanya untuk menyatu dengan pecahan jiwa dan mendapatkan informasi dari roh jiwa lama. 659. Hai Wu Dao, kaisar binatang tempur kelas 4. 10.000 tahun yang lalu, dia adalah tetua agung istana laut timur, vaksin nomor 1 di benua timur. A Keong. Saat menyatu dengan fragment jiwa, Ye Chen Feng memperoleh bagian dari ingatan fragment jiwa tua dan menemukan identitasnya. Aku ingin tahu apakah istana laut timur atau keluarga Yue lebih kuat. Ye Chen Feng memiliki pemahaman terbatas tentang benua timur dan tidak jelas tentang perubahan situasi benua timur saat ini. Iya, ini adalah 20 pola dao air dan keterampilan dao unggul, pembatasan air tertinggi tiga kali lipat. Ketika Ye Chen Feng terus menyatu dengan fragment jiwa Hai Wu Dao, dia tiba-tiba menemukan bahwa fragment jiwa mengandung niat dao air dan keterampilan dao unggul yang sangat kuat. Aku tidak menyangka fragment jiwa Hai Wu Dao berisi satu set lengkap warisan keterampilan dao unggul dan 20 pola dao air. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan menunjukkan senyum tipis. Mengontrol otak pemakan dewa untuk secara paksa menghafal pembatasan air tertinggi tiga kali lipat dan 20 pola dao air, Ye Chen Feng terus menyatu dengan fragment jiwa Hai Wu Dao. Akhirnya, dari fragment jiwa Hai Wu Dao, Ye Chen Feng menemukan satu-satunya cara untuk meninggalkan ruang misterius ini. Ruang tempat Ye Chen Feng berada diselimuti oleh kekuatan dojo yang menakutkan dan hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Namun, setelah hampir 10 ribu tahun mencari, Hai Wu Dao masih menemukan kesempatan untuk meninggalkan ruang ini, dan kesempatan itu adalah pohon kuno yang mengjulang di depannya. Pohon kuno yang mengjulang tinggi ini adalah inti dari ruang ini. Selama dia bisa menghancurkan pohon kuno ini, dia akan dapat mematahkan kekuatan dojo yang menyelimuti ruang ini untuk sementara dan meninggalkan tempat ini. Ini juga alasan mengapa Hai Wu Dao memikat Ye Chen Feng ke sini dan ingin merasukinya secara paksa. Setelah memiliki Ye Chen Feng dan bergabung dengan Ye Chen Feng selama 100 tahun, dia akan dapat menghancurkan pohon kuno ini dengan bantuan tubuh fisik Ye Chen Feng yang kuat dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa yang menakutkan di lautan jiwanya. Itu melahap jiwanya dan menghancurkan semua harapannya. Setelah dia mengetahui tentang metode untuk meninggalkan ruang ini, Ye Chen Feng duduk bersila di bawah pohon kuno yang berisi wawasan Dao yang luar biasa, dan dia diam-diam mengatur napasnya saat dia menunggu badai di Dao Grounds menghilang. Setelah kira-kira satu hari, badai yang menyapu seluruh ruang mulai melemah dan akhirnya menghilang. Kayu dewa kekacauan melahap. Badai di Dojo menghilang, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood tanpa ragu-ragu. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk membentuk puluhan ribu akar lima warna. Dia menyerang pohon kuno yang mengjulang tinggi, ingin melahapnya. Setelah diserang oleh Chaos Divine Wood, kekuatan yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik segera menyembur keluar dari pohon kuno ini. Puncak pohon yang menyelimuti beberapa litanah bergetar hebat dan sejumlah besar daun berguguran. Mereka menyerang Chaos Divine Wood seperti bilah yang sangat tajam, dengan paksa merobek akar lima warna. Sementara itu, Ye Chen Feng juga dipaksa mundur oleh dedaunan yang tajam, menghindari area yang diselimuti oleh pohon kuno yang mengjulang tinggi. Hem, akar lima warna yang dipadatkan dari Chaos Divine Wood benar-benar telah tercabik-cabik. Chaos Divine Wood dan pohon kuno yang mengjulang tinggi berbenturan dengan sengit untuk waktu sebatang dupa. Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa akar lima warna yang sangat keras dari Chaos Divine Wood yang berakar di pohon kuno yang mengjulang tinggi telah terkoyak oleh daun dao wood yang lebat. Kayu dao yang mengjulang tinggi ini sangat kuat sehingga benar-benar merobek akar kayu dewa kekacauan. Ye Chen Feng terkejut ketika dia merasakan bahwa akar Chaos Divine Wood telah terkoyak. Ini karena dalam ingatannya, tidak ada yang bisa merobek akar Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood, kembalilah. Ye Chen Feng menyaksikan Chaos Divine Wood dimakan oleh daun dao wood yang menutupi langit. Dia tidak ragu untuk memanggil Chaos Divine Wood kembali ke tubuhnya. Setelah Chaos Divine Wood menghilang, pohon kuno yang mengjulang tinggi yang telah menyatu dengan kekuatan dao grounds berangsur-angsur menjadi tenang. Ruang kacau secara bertahap kembali normal. Sepertinya metode ini tidak akan berhasil. Kekuatan Chaos Divine Wood saja mungkin tidak akan mampu melahap pohon kuno yang mengjulang tinggi ini yang telah menyatu dengan kekuatan dao grounds. Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia memandangi pohon kuno yang mengjulang tinggi dan suci yang telah menghilang di malam hari. Dia mengatur napasnya saat dia mencoba memikirkan solusi. Dua hari berlalu dengan sangat cepat. Badai yang menyapu seluruh ruang muncul sekali lagi, membaptis segala sesuatu. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain bersembunyi di area yang diselimuti oleh pohon kuno yang mengjulang tinggi. Karena tidak bisa merasakan aura Chaos Divine Wood, pohon kuno yang mengjulang tinggi itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Ye Chen Feng. Ini memungkinkan Ye Chen Feng menghela nafas lega. Di bawah perlindungannya, dia menunggu dalam diam sampai badai bubar. Aku ingin tahu apakah aku bisa dengan paksa merobek batang pohon kuno dan membiarkan Chaos Divine Wood mendobraknya. Apakah mungkin untuk melahapnya dari dalam? Sambil menunggu badai reda, Ye Chen Feng memikirkan metode yang layak. Meskipun metode ini lebih berbahaya, itu adalah satu-satunya metode yang layak yang bisa dipikirkan Ye Chen Feng saat ini. Badai di Dao Grounds menghilang setelah dua hari. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil dua binatang surgawi dan boneka pedang bersama-sama. Dia siap mengambil kesempatan ini untuk membelah pohon kuno yang mengjulang tinggi. Lakukan. Badai di Dao Grounds menghilang sepenuhnya. Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar Divine Demon Bluteline miliknya dan berubah menjadi Divine Demon Body terkuatnya. Dia memadatkan tujuh lingkaran cahaya pembunuhan. Teknik Pedang Kaisar Surga, Pedang Kaisar Surga. Setelah mengaktifkan semua kartu trufnya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar Kaisar Roh Pedang Langit dan menggabungkan banyak kartu trufnya menjadi satu. Kuas Pedang Kaisar Langit yang dipenuhi dengan Ki Kaisar dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Mengaum. Mengaum. Kedua binatang surgawi itu juga meledak dengan kekuatan terkuat mereka saat Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga. Bersama dengan boneka pedang, mereka menyerang batang pohon kuno yang mengjulang tinggi. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar. Empat serangan kuat menyatu bersama dan merobek batang pohon kuno semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk dengan paksa meledakkan celah besar. Setelah diserang, pohon purba yang memiliki kecerdasan itu langsung mengamuk. Mahkota pohon yang menutupi beberapa mil bergetar hebat. Itu terus menyatu dengan kekuatan Dao Grounds dan mengisi Daun Dao Grounds. Itu menyerang Ye Chen Feng dan ingin mencabik-cabiknya. Chaos Divine Wood, semuanya terserah padamu sekarang. Saat Daun Dao Grounds menyerang, Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Divine Wood dan memukulnya ke celah di batang pohon yang sembuh dengan cepat. Setelah itu, Ye Chen Feng memindahkan dua binatang surgawi kembali ke alam semesta. Di bawah perlindungan boneka pedang, dia dengan cepat terbang mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Ye Chen Feng terbang, Daun Dao Grounds yang setajam pisau menyerang boneka pedang dengan padat dengan cepat menghabiskan energi di tubuh boneka pedang. Meskipun Ye Chen Feng memiliki pertahanan suat pupet, ada terlalu banyak Daun Dao Grounds yang menyerangnya. Tubuhnya yang kuat, yang sebanding dengan kuasa Dao Tracer, masih terluka oleh sejumlah besar daun Dao Grounds. Sejumlah besar darah mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Fiu, betapa tajamnya daun Dao Grounds. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa tubuhnya, yang sebanding dengan kuasa Dao Tracer, dengan mudah dipotong oleh daun dari Dao Grounds, dia tidak bisa tidak terkejut dengan ketajaman daun dari Dao Grounds. Setelah terbang keluar dari area yang ditutupi oleh pohon kuno yang mengjulang tinggi, Ye Chen Feng segera duduk bersilah di tanah dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperpanjang sejumlah besar akar lima warna. Mereka mendobrak tubuh keras pohon purba yang mengjulang tinggi dan dengan gila-gilaan melahap energi mengerikan yang terkandung di dalam pohon purba yang mengjulang tinggi itu. Sekali lagi, Chaos Divine Wood melahap energinya. Pohon kuno yang mengjulang tinggi itu marah dan terus mengerahkan kekuatan Dao Grounds untuk bergabung ke dalam tubuh pohon. Ruang yang berpusat pada pohon kuno yang mengjulang tinggi jatuh ke dalam kekacauan. Saat pohon kuno yang mengjulang tinggi bergetar hebat, retakan muncul di ruang yang dipenuhi kekuatan Dao Grounds. Melalui celah-celah ruang, kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh otak pemakan dewa merasakan keberadaan ruang baru. 660. Tampaknya tebakan Hai Wu Dao benar. Pohon kuno yang mengjulang tinggi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan ruang ini. A Keong. Otak pemakan dewa merasakan aura ruang baru melalui sejumlah besar celah ruang. Ye Chen Feng menunjukkan senyum langka dan terus berkomunikasi dengan Chaos Divine Wood, memerintahkannya untuk melahap pohon kuno yang mengjulang tinggi dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi melahap Chaos Divine Wood secara gila-gilaan, perlawanan dari pohon kuno yang mengjulang tinggi menjadi semakin kuat. Namun, Chaos Divine Wood bersifat parasit di tubuhnya, yang sangat mempengaruhi serangannya. Itu hanya bisa mengendalikan kekuatan yang kuat dari bidang Tau untuk menghancurkan Chaos Divine Wood. Meskipun Chaos Divine Wood hanya berupa pohon muda, itu adalah salah satu pohon dewa terkuat di alam semesta. Kekuatan bidang Tau yang digabungkan dengan bidang Tau tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Namun, di bawah serangan gila dari bidang Tau, kesulitan melahap Chaos Divine Wood meningkat. Waktu perlahan berlalu saat kedua pohon dewa bertarung dengan sengit. Tidak, aku tidak bisa membuang waktu seperti ini. Kalau tidak, begitu badai medan Tau muncul, aku khawatir aku akan berada dalam bahaya tanpa pohon kuno yang mengjulang tinggi untuk memblokirnya. Kecepatan melahap Chaos Divine Wood melambat. Ye Chen Feng dengan cepat memanggil Suzaku Caldron dan Scarlet Thunder Parle, mengendalikan dua harta karun Tau untuk menyerang pohon kuno yang mengjulang tinggi dan mengalihkan serangannya. Kuali Suzaku, tekan. Guntur maut, hancurkan. Ye Chen Feng menyemburkan dua suap esensi darah ke dalam dua harta karun Tau, mengaktifkan kekuatan serangan dari dua harta karun Tau, menekan dan menyerang pohon kuno yang mengjulang tinggi. Di bawah serangan Suzaku Caldron dan Scarlet Thunder Parle, pohon kuno yang mengjulang tinggi itu bergetar hebat. Sejumlah besar daun tajam jatuh dan terbang menuju dua harta karun Tau. Murka hukuman ilahi. Sementara pohon kuno yang mengjulang tinggi dialihkan oleh dua harta karun Tau, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia mengendalikan tiga roh ilahi untuk menyembur keluar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi bola energi tiga warna, membombardir pohon kuno yang mengjulang tinggi. Di bawah serangan penuh dari dua harta karun Tau dan Rat of Divine Punishment, kekuatan pohon kuno yang mengjulang sangat tersebar. Memanfaatkan kesempatan ini, Chaos Divine Wood meningkatkan kekuatan melahapnya, terus melahap energi agung yang terkandung dalam pohon kuno yang mengjulang tinggi. Kira-kira sekitar satu hari, Chaos Divine Wood yang melahap dengan gila-gilaan, tumbuh sedikit lebih tinggi. Dua ratus daun lima warna memadat di mahkota pohon, dan pohon itu melahirkan 36 garis kekuatan kacau. Serangan kekuatan kekacauan. Sejumlah besar caotik force diproduksi. Ye Chen Feng segera mengendalikan enam belas aliran caotik force untuk menyerang batang pohon yang mengjulang tinggi. Dia dengan paksa merobek beberapa retakan di pohon yang dipenuhi dengan kekuatan medan dao. Pohon kuno yang mengjulang tinggi itu rusak berat oleh chaos force, dan kekuatan yang menghancurkan Chaos Divine Wood semakin melemah. Adapun chaos Divine Wood, itu melahap sejumlah besar energi, dan kekuatan yang dikandungnya tumbuh semakin kuat. Perlahan, pohon purba yang mengjulang setinggi hampir 100 meter itu mulai layu. Cabang-cabang besar yang layu dihancurkan di bawah serangan dua harta karun dao besar dan murka pembalasan ilahi. Sangat cepat, dua hari berlalu. Namun, karena pohon kuno yang mengjulang tinggi telah menyatu dengan sejumlah besar kekuatan medan tao, badai medan tao yang menyapu seluruh ruang tidak muncul tepat waktu. Ini membuat Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia terus mengendalikan dua harta tao besar untuk menyerang, merusak pohon kuno yang mengjulang tinggi dan secara paksa melemahkan kekuatannya untuk mengulur waktu. Energi kekacauan, serang. Chaos Divine Wood melahap sejumlah besar energi dan menghasilkan lusinan aliran Chaotic Force. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan aliran Chaotic Force untuk menyerang pohon kuno yang mengjulang tinggi. Dia terus merobek batangnya, menyebabkan retakan besar muncul di puncak pohon besar. Akhirnya, setelah hampir empat hari melahap dengan hirup pikuk, energi yang terkandung dalam pohon kuno yang mengjulang tinggi hampir sepenuhnya dimakan oleh Chaos Divine Wood. Puncak pohon yang rimbun benar-benar layu, dan batang besar itu juga dilubangi oleh Chaos Force. Gemuruh. Pohon kuno yang mengjulang tinggi itu patah, dan batang besar itu menghantam tanah dengan keras. Kekuatan bidang dao yang menyelimuti ruang melemah hingga ekstrim. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood yang telah berubah menjadi pohon kecil dan menumbuhkan ribuan daun lima warna ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya menyapu ke udara, memotong ruang gelap. Jiwa burung Vermillion, bakar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng secara paksa membakar jiwa Vermillion Bird dan meningkatkan kekuatan Vermillion Bird Kaul Drone ke puncaknya. Seperti meteor yang menghanguskan, dia menabrak dinding ruang angkasa yang retak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tanpa kekuatan bidang dao, dinding ruang yang retak tidak dapat menahan kekuatan penuh dari kuali burung Vermillion dan langsung dihancurkan. Ye Chen Feng mengikuti di belakang kuali burung Vermillion dan terbang keluar dari ruang gelap ini, melewati kehampaan dan memasuki ruang biji sesawi. Sungguh energi spiritual yang kaya. Setelah terbang ke ruang biji sesawi kedua, Ye Chen Feng menemukan bahwa ruang ini benar-benar berbeda dari ruang gelap. Ruang ini seterang siang hari, dan energi spiritualnya sangat kaya. Lautan awan yang luas melayang di langit biru, aliran ceria mengalir melalui rumputan hijau yang subur, dan berbagai pohon spiritual dalam berbagai bentuk dipadatkan menjadi buah-buahan yang membuat orang ngiler. Pemandangan yang indah itu seperti negeri dongeng yang nyata. Tempat yang sangat indah. Saya tidak menyangka kedua ruang ini menjadi dua ekstrim. Yang satu adalah kematian, yang lainnya adalah kehidupan. Mencium energi spiritual yang kaya dan melihat pemandangan indah di depannya, Ye Chen Feng memutuskan untuk berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu dan menerobos ke alam Raja Binatang Penentang Kelas 6. Jika dia bisa menerobos ke alam Raja Binatang Penentang Kelas 6 dan mengolah tali iblis surgawi, gerakan ketujuh dari tujuh pedang penghakiman, dao air, dan 58 helai energi kekacauan yang dihasilkan oleh Chaos Divine Wood, dia akan dapat melukai Mo Feng Yun dengan parah dan menghancurkan sekte iblis barat. Ini karena ruang seperti peri ini dipenuhi dengan sejumlah besar buah spiritual yang berharga. Sebelum Ye Chen Feng mengasingkan diri untuk berkultivasi, dia memanggil ikan roh dengan fisik khusus dan membiarkannya memakan buah di sini untuk berkultivasi. Melihat buah merah cerah yang mengandung energi spiritual yang kuat, mata besar yang indah dari spirit fish segera melengkung menjadi bentuk bulan sabit. Dia berlari dengan penuh semangat, memetik buah spiritual, dan dengan senang hati menelannya ke dalam perutnya. Golden Dragon Blood Lion, Chaos Divine Beast, lindungi aku. Ye Chen Feng melirik punggung spirit fish yang ceria dan tersenyum tipis. Dia memanggil dua hewan surgawi untuk melindunginya saat dia mulai menyatu dengan energi agung yang telah dimakan oleh Chaos Divine Wood. Energi yang terkandung dalam pohon kuno yang mengjulang tinggi itu begitu kuat sehingga mengubah Chaos Divine Wood dari bibit menjadi pohon kecil yang memiliki kekuatan ofensif awal. Jika Chaos Divine Wood terus berubah dan tumbuh, itu akan menjadi harta sihir natal Ye Chen Feng dan kartu truf terbesarnya. Ledakan energi yang mengandung niat dao yang kuat menyembur keluar dari Chaos Divine Wood dan mengalir ke delapan meridian Ye Chen Feng seperti bendungan yang rusak. Itu secara paksa membuka semua meridian dan pembuluh darah di tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Untayan darah merah cerah mengalir keluar dari pori-porinya yang terbuka dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Namun, Ye Chen Feng memiliki Marsial Dao Heart yang kuat dan hati yang pantang menyerah. Rasa sakit yang merobek tidak mempengaruhinya sedikitpun. Dia menahan rasa sakit luar biasa yang datang dari tubuhnya dan mengedarkan soul-deforing taktik dengan kecepatan tinggi untuk menyempurnakan energi Dao Inten yang agung dan meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Energi spiritual surga dan bumi dalam radius beberapa mil tertarik oleh sirkulasi berkecepatan tinggi dari taktik pemakan jiwa. Itu seperti ribuan tentara dan kuda tertarik padanya, menyebabkan cuaca berubah dan membentuk pusaran energi besar di atas kepala Ye Chen Feng. Itu dengan gila menyatu ke dalam tubuhnya dan menelannya secara langsung. Waktu juga berlalu dengan cepat dalam pengasingan Ye Chen Feng dalam keadaan hampa. Terima kasih telah menonton!